Terang-terangan talirik Anies di Pilgub Jakarta, ternyata ini jagoan demokrat yang didorong maju. DPP Partai Demokrat tidak melirik nama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini diketahui karena nama mantan gubernur Jakarta itu tidak masuk ke dalam daftar nama yang diajukan sebagai jagup di pemilu 2024. Partai yang diketuai Yagus Harimurti Widoyono ternyata punya calon sendiri. Dia adalah kader internal Mujiono yang tengah disiapkan sebagai calon wakil gubernur. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Hirzaki Mahindra Putra, mengatakan dirinya tidak menemukan nama Anies Baswedan di dalam daftar yang diusulkan secara struktural maupun masukkan dari pihak lainnya. Beliau ini berpengalaman di Komisi A yang terkait dengan pemerintahan, sering juga misalnya berdikusi dengan gubernur. Siapapun gubernurnya selama ini, dalam konteks bagaimana pengelolaan pemerintah di Jakarta, termasuk dalam penganggaran, kata Hirzaki di Bali, Kamis 13 Juni 2024. Partai Demokrat, kata Hirzaki, sudah melakukan pembahasan dengan pihak lain yang tak terbatas di partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju saja. Melainkan, turut membahas hal ini dengan calon atau tokoh yang dinilai potensial dan pantas memimpin DKI Jakarta. Selain itu, menurut dia keputusan untuk mendorong kader internal sebagai cawagub DKI merupakan hal yang realistis. Kita harus mawas dirilah, sadar diri, dan juga rasional bahwa hari ini kursi kami hanya 8, persyaratannya saja kan di atas 20, katanya. Paling pas posisi untuk Demokrat adalah sebagai pengusung calon wakil gubernur. Lanjut dia, diketahui, Mujiono yang menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat dan anggota legislatif tiga periode dari Partai Demokrat. Hubungan Partai Demokrat dan Anies Baswedan-Renggang setelah Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muamim Iskandar dalam PPRES 2024. Demokrat, yang saat itu menjagokan Anies pun menarik dukungannya dan memberikan suara ke pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabung Raka. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dijadwalkan berlangsung serentak di 545 daerah yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. KPU menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November 2024.